Kebakaran lahan gambut sering terjadi di musim kemarau. Sulitnya mencapai titik api ini sering menghambat pemadaman. Ya, ini ada seorang aparat polsek Sungai Kakap, Kuburaya, Kalimantan Barat yang berhasil membuat inovasi untuk memadamkan kebakaran lahan. Ia memodifikasi mesin sepeda motor yang biasa digunakannya berpatroli menjadi mesin pemadam api. Sejumlah petugas menggiring motor ini ke pinggir aliran parit. Bukan untuk dicuci, motor ini pun berhasil dimodifikasi menjadi mesin pemadam kebakaran lahan gambut yang melanda Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Butuh waktu satu bulan bagi aibda Henry Novian untuk memodifikasi mesin motornya menjadi mesin penyedot air. Saat pemadaman, ia cukup membawa selang yang disambungkan ke mesin dan sumber air. Air pun bisa terpancar dan menyirami titik api. Kegiatan pemadaman karutlah untuk di wilayah-wilayah terpencil yang tidak bisa dijangkau oleh mobil. Pemadam api bagi yang kebakaran rumah, apalagi terinspirasi desa binaan saya itu jauh dari kota, Pak. Dari kota, jadi pemadam kebakaran lama untuk datang. Modal 1 juta rupiah dibutuhkan untuk dapat menyulap mesin motor menjadi alat penyedot air. Adanya inovasi ini pun diharapkan bisa membantu memadamkan kebakaran lahan gambut dengan cepat. Dari Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat OSCHA ADR TV